buat Doni lovers yang saya sayangin gimana kalian tetap sehat tetap semangat guys guys hari ini saya seneng banget guys saya punya handphone baru supaya vlognya lebih cakep lebih oke kualitasnya guys supaya para penonton Doni biar lebih bisa menikmati hasil gambarnya tebak guys handphone apa nih ini adalah Samsung Galaxy S24 ini bungkusnya begini ya guys Galaxy S24 ini dia disegel nih guys ini udah saya buka sebenarnya jadi kalian lihat do not accept seal is broken jadi ini keren banget guys dia akan dibuka kamu buka dulu begini gitu loh ada segel atas bawah ya guys do not seal do not accept if seal is broken ini ada segelnya atas bawah ini kita buka nih bohnya kecil ya guys slim banget ya ya memang ini handphone nya kecil ya mempernya nah itu pina muka nih ya ini penelengkatannya nih ini handphone nya nih tampak belakangnya kayak gini nih ini udah saya pake sebenernya ya guys ini udah saya pake sebenernya ya guys cuman kita masukin box lagi ya biar kalian bisa tau iphone nya ini iphone nya ini slim banget guys ini mirip kayak iphone 6 guys ya wah ini samsung saya ini jadi S24 itu ada S24 biasa ada yang plus ada yang ultra kalau yang biasa ini guys dia ada dua yang memory 256GB sama yang memory yang 256GB itu harganya sekitar 15 juta kalau yang 512GB itu antara 16-17 juta kalau yang plus sama ultra itu harganya di atas 20 juta ya guys nah kalau kalian beli ini ya kalian dapet cashback 1 juta dari samsung dari samsung nya nih kalian dapet cashback 1 juta kalian bisa milih kalau saya milihnya gadget apa cash ya guys jadi ini cash nya ini ada yang dari clear dari kaca sama yang dari kulit kalian lihat harga cash nya berapa guys Rp 499.000 ini yang glass ya guys ini glass nya bentuknya seperti ini guys ya bentuknya seperti ini 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 kalian bisa buka ini tuh dipul ini bisa buat kalau kalian taro nih lihat ya ditaro gini loh tuh ditaro jadi kalau kalian mau live streaming tinggal begini guys tuh enak kan atau kalian misalnya mau ngevlog nih ini tinggal dipegang bisa begini loh ini liat nih gak perlu toksis jadi kalian bisa selfie begini ya tinggal ini dipegang ini tuh bisa diputer ya guys nih bisa diputer push and turn ini bisa diputer tuh ya kalian lihat ya bisa diputer ini kalian push and turn jadi ini bisa didirikan bisa dipegang oke ini cash yang harga Rp 500.000 ini saya dapet yang kedua ini yang cash kulit yang biasa saya pakai yang ini harganya sama juga Rp 500.000 Rp 399.45 ya bagus banget ya ini Samsung asli ya nah ini kalian masukin seperti ini clean banget ya guys kelihatan elit ya saya dompet ya karena saya pilihnya cash ini saya beli charger lagi so guys untuk kelengkapannya itu dia handphone ya dengan kabel kabel ya kabel charger satu tanpa kepala ya guys dan kalian harus tahu kalau Samsung itu C2C ya ini kalian lihat nih ini C2C ya bukan USB ya jadi kalian harus punya kepala charger sendiri ya guys nah ini saya beli nih power adapter ini ada yang 25 watt ada yang 45 watt kalau yang 25 watt harganya itu Rp 299.000 Rp 300.000 yang 45 watt ini Rp 500.000 ini segini chargernya Rp 500.000 nice chargernya doang ya perlengkapannya itu dapet kabel lagi jadi saya pake yang bawaan aja ya karena dikasih lagi nih nah karena C2C itu akan colokannya seperti ini ya cek ya nih tuh ya ini harganya Rp 500.000 ini berat guys ini kalian lihat nih ini berat ini charger asli Samsung ya lah guys kalian udah punya handphone 16-17 juta atau kalian mau pake charger KW apakah saya handphonenya rusak guys gitu loh ini beli charger yang ori lah gitu karena memang chargernya C2C guys dengan yang umum ya jadi itulah kalau kalian beli kalian dapet 1 juta kalian bisa juga dapet charger atau cash kalau saya pilihnya cash karena cashnya ini udah 500-500 ini udah 1 juta ininya 5 jadi aksesorisnya doang itu sudah 1.500.000 ya guys aksesorisnya doang seharga handphone baru gitu nah ini kita membuka ya guys nih ini fitur-fiturnya ada apa aja ya guys oke kita lihat ini saya belum pelajarin semua ya secara garis besar ya guys karena saya handphone ini saya akan lebih banyak pergunakan buat video handphone ini saya lebih banyak pergunakan buat video ya sebagai mengganti kamera ya nah ini untuk kelengkapannya ada sedikit lagi ini ada ada buat musuk mesin kartu ya guys dengan kartu garansi resmi tapi guys garansi ini gak terlalu ngaruh ya guys karena begitu kalian naktifin handphone dia akan konek ke server server jadi langsung ke deteksi bagi kapan kalian mengaktifkan samsung id kalian dan samsung id itu bisa dikonekin dengan google jadi kalian bisa naktifin google dan samsung id oke nah disini saya cuma mau informasi secara garis besar ya guys karena ini fiturnya canggih banget dan terlalu banyak kalian belajarin sendiri ya jadi ini cuma informasi secara ininya ya ini versi androidnya sudah versi 14 ya guys ya versi 14 yang terbaru ya ini kalian bisa auto update sendiri ya baterainya itu 4000 mAh ya guys 4000 mAh ya dan ini ngecasnya cepet banget untuk penuh itu cuma putus kak cuma 10 menit saya udah tes ya ini ada koneksi wifi ya perangnya tuh ini tampilannya ya ada baterai kalau saya selalu set di pengisiannya hemat daya pemakaian ada tema layar depan layar kunci layar cover keamanan berifasi ada lokasi akun dan sebagian ini banyak sekali fitur kecerdasan tingkat lanjut guys ya nih tuh ini itu udah banyak banget itu AI nya bahkan translate nya otomatis ke bahasa kita guys ya nanti kalian bisa nih bahasa manajemen bahasa ya ya ini canggih sekali ya guys ya oke dan kita mau lihat sekarang ke kameranya ya guys kameranya itu kamera belakangnya itu ini 50 megapiksel 50MP kamera selfie nya 12MP kalian bayangin seberapa terangnya itu jadi kalau kalian punya jerawat sorry-sorry aja kelihatan nih kalian lihat muka ku terang terang gak terang gak sampai bolong aja kelihatan guys ya ini 50MP guys ya ini bening banget ya dan ini ada settingan settingan yang dia bisa optimalisasi cerdas nih guys maksimum sedang atau minimum nih untuk mode foto ya ini saya lebih ke arah foto karena saya buat nge-vlog ya guys nih nah ini adalah HEIF guys gambar dengan efisiensi tinggi nih kalian aktifin ya ada beberapa yang tidak mendukung ya saya udah tes Windows 7 gak bisa guys kalau kalian mau pakai HEIF high definition apa gitu ya kalian harus pakai Windows 11 baru jalan baru foto kalian kebaca ya kalau kalian masih Windows lama mendingan ini ditutup aja ya ini kalau kalau Windows 11 ini kalian boleh aktifin ya gambar efisiensi tinggi HEIF ya bukan JPG lagi ya guys HEIF ya beda ya sama JPG kalau JPG kan format umum bedanya HEIF sama JPG apa guys ya saya kasih tau misalnya kalian ngasih sama-sama ngambil picture nih guys kalau JPG misalnya 10 MB satu foto HEIF itu bisa 3 MB lebih kecil tapi kualitasnya lebih bagus megapikselnya jadi gini kualitasnya lebih bagus tapi saiznya lebih kecil gitu loh oke nah sekarang kalau video nih guys ada namanya HEFC guys ya kalau yang biasa itu kan H264 itu adalah MP4 ya guys ya H264 HEFC itu adalah Hike apa ya gitu loh kalian lihat segeri di google ini untuk hemat ruang ya nih saya udah coba nih guys ya saya ngambil video yang sama nih guys sama-sama HD ya kalau dalam 1 menit kalau untuk H264 itu bisa 300 MB ya dengan kamera yang ini kuat ini ya 300 MB itu untuk 1 menit begitu kita set di HEFC cuma sekitar 70 MB guys jadi 1 per 3 nya kurang lebih kecil tapi kualitas bagus dan sama oke nah dia bisa di set kalian nih video berkecepatan tinggi atau HDR10 ini saya saya ituin ruang ya kalau kalian pilih di ini yang tinggi kalian bisa set disini nih kalian bayangin HDR10 plus itu terangnya kayak gimana guys videonya kita tes aja ya kita tes ya kita bikin video ya guys ya nih ini HDR10 nih kalian lihat nih terangnya kayak gimana ya tuh nih kalian lihat ya nih kalian lihat nih tuh ini terang banget guys ya sekarang kalau misalnya kita setting yang minimal guys ya nah disini di kameranya itu sudah supportive kalian bisa setting di high definition full high definition ultra high definition atau 8K guys ya saya biasanya di FHD atau enggak HD guys karena untuk UHD ini gede banget guys memori laptop kalian itu langsung jebol ini besar banget apalagi 8K ini udah bener-bener yang tercanggih dan saya biasanya set di 60 ya FHD 60 ya dari FAD ke UHD itu bisa 2-3 kali lipat size-nya kalau sampai 8K itu bisa 5-6 kali lipat besarnya file kalian jadi kalau kalian punya 1GB di full high definition ya FHD di UHD itu menjadi 2 atau 3GB di 8K bisa 5GB kalian upload 5-6GB itu berapa lama kalau komputer kalian gak kuat gitu loh kalau saya pakai wifi kalau kalian pakai kabel dan pakai kuota walau alam ya guys upload 5GB ke setting video nih ya guys ya ini saya balikin lagi ya saya gak mau terlalu kualitasnya gede saya prioritaskan hemat ruang aja guys ini pun udah bagus banget nih ya ini yang hemat ruang ya guys nih saya tidak pakai HDR10 saya tidak pakai bit tinggi kita tes ya kameranya ya kita tes hasil videonya ya nih nih ya tuh kalian lihat ya bening banget ya nih kalian lihat nih hasilnya tuh clear clear banget hasilnya ini udah yang hemat ruang bukan yang tadi bukan yang bitnya HDR10 plus ya ini yang minimal aja bagusnya udah kayak gini jadi ini ini handphone untuk content creator ini bagus banget kameranya ya bahkan jauh lebih bagus daripada kamera DSLR guys ya no wonder guys ini harganya 17-16 juta kameranya kalian bayangin sebagus apa gitu loh dan ini udah full AI kalian belajarin sendiri ya karena ini bisa langsung translate ya suara gini loh suara asli misalnya bahasa Inggris langsung kita denger disininya bahasa Indonesia secanggih itu guys translate-nya oke inilah sekilas dari handphone ini oh iya guys handphone ini sudah support 5G ini ya kita test di speed test ya saya pakai internet first media kalian lihat speed test-nya ini saya paketnya paket yang paling low ya guys guys ntar kalian lihat ya ntar dulu ntar 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 ya stabil ya 5G ya nih wos upload-nya gede banget guys upstream-nya nah ini saya paket first media yang paling basic ya guys kalau kalian punya yang paketnya sampai 100 nbps atau lebih itu support oh iya guys ini 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 handphone sudah support nfc jadi kalau kalian mau top up kartu e-money ya dia udah bisa guys ini kan kartu kartu e-money saya nih guys ya nih mau cek saldo nih scan kartu kalian tinggal tap ini di belakang ini gini sedang membaca kartu saldonya langsung keluar 165.800 kalian bisa top up jadi tinggal ditempel begini guys kalian scan 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 kartu tempelkan kartu ini di belakang di belakang tunggu dia akan baca jadi kalian menghemat waktu kalian gak perlu ke ATM gak perlu ke Indomaret dan top up free biaya kalau kalian ke Indomaret kan ada biaya layanan 1000 ke 1500 kalau disini kan kapanpun kalian cek saldo sama pemerang bisa itu salah satu kelebihannya dan disini juga ada fitur pencarian kalau handphone ini hilang ada dua melalui google dan melalui bawaan aplikasi samsung jadi ada gps yang bisa mengetahui dimana handphone ini terakhir berada itu ya yang saya secara rikasnya kalian bisa pelajarin sendiri ya guys ini ini seling banget ya cuma setangan lihat ya kecil tapi walaupun kecil guys ini berat guys karena ini kayaknya casingnya ini bukan bukan kaleng-kaleng gitu ya kalian harus tau deh kalau handphone semakin bagus itu pasti semakin berat ini tuh berat banget keras gitu loh kayaknya ini besinya ini bener ori gitu loh ya jangan lupa share like subscribe demikianlah sedikit review dan unboxing dari samsung galaxy s24 ini yang kameranya ini udah mumpuni banget ya guys jadi kalau kalian udah punya ini kalian gak perlu bawa kamera DSLR lagi ini udah cukup lebih dari cukup ya cuman pastikan komputer kalian support ya guys windows 11 ya kalau windows 7 atau 10 gak kebaca itu format hfec sama heif tapi kalian bisa set di format biasa hanya akan makan memori gede banget karena kameranya 50 megapixel oke sampai disini ya penjelasan bersama Donnie oh ya guys kamera hp ini sudah videonya sudah punya stabilizer ya guys ya cuman kalau kalian punya gimbal itu lebih bagus lagi ini itu udah anti goyang ya udah ada stabilisasi video jadi kalau kalian suka goyang goyang dia akan stabil oke itu aja yang kurang mengenai kamera lagi guys ini kamera bawaannya sudah memiliki filter ya guys kalian lihat ya sudah memiliki filter filter bawaan ini ya itu salah satunya sudah memiliki filter bawaan ini super steady juga kalau kalian merahkan gambar yang bergerak atau orang lari ini juga udah ada gambar yang bergerak kayak burung terbang orang lari gitu ya guys ini juga udah ada timer segala macam udah lengkap oke